Oke, halo semuanya kembali lagi di channel Mixed ID bersama gue Fahmi dan di video kali ini Ya, karena versi 2.8 udah mau berakhir, jadi gue mau nge-challenge diri gue sendiri untuk Spiral Abyss 2.8 kali ini Dan disini ada berbeda, sebenarnya di tim bawahnya sih sama aja ya, gue menggunakan CLD, Bennett, Xiangling, dan Xingqiu, ini tim standar aja Nah, yang unik dan berbeda itu adalah di tim atasnya, di tim atasnya ini gue cuma pake Xiao dan Sukros coy Jadi cuma 2 karakter doang ya, dan ya karena yang tim bawahnya biasa aja, jadi di tim bawahnya ini gue gak masukin ke video ya, jadi di tim atasnya aja So, langsung aja kita masuk ke dalam videonya Oke, jadi disini lantai 12, ruangan 1, gue beruntung banget dapet CRCDM Dan disini kalian perhatikan ya, seberapa beringasnya Xiao coy, disini langsung aja Bersukros, bersiao, langsung 2 kali, kelar itu musuh ya, 2 kali plunge, langsung ganti musuh 2 kali plunge, kelar juga, disini juga sama, 2 kali plunge, mati mereka ya Jadi memang Xiao ini GG banget cuy, damagenya sakit ya Dan disini sudah 15 Hilichur mati Jadi gue tinggal ngabisin sisa 3 nya, supaya si Hilichur gedenya, apa sih namanya Mitachur sama Krayo, Krayo, Krayo Lawachur ya kalau gak salah ya Nah, ini dia nih, disini kita langsung hajar lagi ya sedari awal, supaya kedua Mitachurnya ini mati Jadi gak ada yang gangguin lagi pas gue ngelawan si Krayo Lawachur coy Nah, disini ya, gue cari-cari kesempatan dulu Karena gue gak mau Xiao gue kena serangan dan mati ya Karena memang damagenya si Krayo Lawachur ini gede banget Nah, disini udah ada kesempatan, langsung saja gue serang ya Gue serang, disini gue plunge attack terus, bodo amat Disini gue plunge lagi, plunge lagi Dan ya, kalian bisa lihat, darahnya ngurangi itu cepet banget coy Nah, disini ya, dia belum mati ya Nah, disini gue pikir dia udah mati loh Ternyata masih ada sisa darahnya Udah tipis banget itu, udah hampir 0 koma kali ya Nah, disini lantai 12 ruangan keduanya lawan Krayo Hypothesis Ini sebenarnya sedang susah juga karena seharusnya ini tuh dilawan pake Pyro Tapi gue malah so ngide ngelawan pake Anemo ya Disini gue LMT skill buat ngisi energinya Xiao terlebih dahulu Nah, ini kan udah penuh nih Oh, belum ya Nah, ini baru nih Nah, ini udah penuh nih Langsung saja bersukros buat aktifin 4 Noblesse Dan bersiao supaya cepet ya ngalahinnya ya Kalian bisa lihat disitu damage-nya Oh, 4 luka, mantep coy Oke, disini kita lanjut lagi Ngehajar-hajar si Krayo Hypothesisnya Jadi, sebenarnya gak perlu Pyro juga ya Gak wajib Pyro tuh Cuma kalau ada Pyro memang lebih mudah Nah, disini kalian bisa lihat Ya, disini udah kelar sih dia mati sih ya Oke, jadi disini dia ke tengah-tengah gitu Dan disini kalian jangan sampai ngelakuin kesalahan kayak gue ya Disini gue kehabisan stamina coy Nah, disini satu bola Dua bola Dan di bola ketiganya ini Gue gak bisa charge attack Karena stamina-nya habis ya Untungnya, untungnya Gue berhasil mengalahkan si Krayo Hypothesis ini Dan dia tidak bangkit lagi ya Sini gue langsung serang-serang aja sih Ini gue sering banget ngomong disini ya Oke, gak apa-apa Di lantai 12 ruangan ketiganya Dapet CRCDM lagi Gue hoki banget Langsung aja gue menuju kanan Untuk menyerangnya dari sebelah kanan ya Disini gue bersukros Bersiaw Langsung hajar lagi coy Ya, untungnya Nah, kalian bisa lihat Cryo Gunner-nya loncat ke arah gue ya Jadi, ya enak gitu Gue bisa nyerang langsung ketiganya sekaligus ya Kalian bisa lihat itu Cryo Gunner belum sempat ngeluarin shield Tapi udah mati duluan ya Gila, memang mantap sih ya Bisa dibilang gue cukup hoki juga ya Nah, kalian bisa lihat disini Gue tinggal ngehajar-hajar si Tante Maidan-nya doang Dan, udah tinggal dikit lagi sih Tinggal pelan-pelan Juga kelar Mantap ya Jadi, itu dia videonya Dan untuk build-nya seperti ini Untuk Xiao-nya standar aja Attack Anemo CR Dan untuk Sukros Disini memang rada beda Gue pake Prototype Ember Untuk heal dan Empat Noblesse Untuk ngebuff attack-nya Xiao Dan full energy recharge Buat ngisi energy-nya Xiao Oke, sampai sini videonya Bye-bye